Intro Haralo, selamat datang kembali babarabai squad sejati Dan welcome back again, Destinasi ID Wah, lama juga Destinasi ID gak upload video ya Ada yang kangen gak? Oh, enggak ya Yaudah tuh, gak usah dibahas terlalu dalem Daripada akan jadinya memerihmane Kirain teh bakalan ada yang kangen gitu seetik mah Oh iyes Di video kali ini kita bakalan staycation di Trisara Resort & Glamping Sob Sebuah penginapanan madep yang menyajikan kenyamanan, keramahan sekaligus keindahan alam Makanya, ikutin review kita sampai habis Karena bakalan kita ulas tuntas dari mulai suasana Fasilitas sampai harganya Dijamin puas sob Oke deh, let's get it done good man Sesampai di Trisara Resort & Glamping Kita bakalan disambut oleh sebuah gerbang mewah yang berperan sebagai pintu masuk ke Trisara Resort Tinggal kita dobrak aja dan masuk ke area lapangannya Di sini kita bisa temukan penampakan awal yang berupa lapangan Taman, restoran ditemani beberapa kursi dan meja makan Tata letaknya terlihat rapih dan nyaman banget sob Sekedar informasi ya sob, lokasi Trisara Resort & Glamping ini berada di area lembang Bandung Barat sob Udah pasti hawanya sejuk dan nyaman Gak seperti di pusat kota yang bikin haridang berkumandang Kalau kalian mau tau, perbedaan antara jarak matahari ke lembang sama jarak matahari ke pusat kota itu bedanya 2 cm lebih jauh sob Makanya di lembang mah lebih adem Nasa ngitungnya pake meteran jahit loh sob Jadi akurat sesuai standar termonuklir Sains itu teh sob Saking nyamannya, eh lupa belum parkir geningan sob Akang parkirin dulu ya, takut mobilnya song hekat dengar roda sampah Jadi buat kalian yang bawa kendaraan, ini bentuk rupa parkirannya sob Luas kok, istilahnya nopas sesedek is necessary Tinggal diparkir aja, sesuai dimana nyamannya kalian Ada pos penjagaan juga Jadinya kendaraan aman terkendali Menuju proses check in, kita menuju ke lobby Lobbynya ini cukup cozy dengan tema semi outdoor sob Disediakan meja dan kursi untuk menunggu maupun menemui tamu Proses check innya pun sangat mudah sob Tinggal sebutin booking atas nama siapa Titip kartu tanda pengenal dan gak usah pake deposit-deposit segala Sat-sat, gak pake lama, langsung rebes sob Simple banget kan? Setelah proses check in, kita bakalan diantarkan menuju kamar yang kita pesan Disini kita juga melewati beberapa fasilitas yang bisa kalian nikmati selama menginap di Trizara Resort Trizara Resort selain dikelilingi pemandangan alamnya yang indah Juga dikelilingi taman-tamannya yang asri sob Dihiasi pepohonan rindang, rumputan, bunga-bunga, dan dekorasi taman Telah disediakan bangku, meja, dan gazebo juga untuk bersantai Tak lupa pula ayunan dan rampolin untuk menemani anak bermain Mau ngumpul sambil ngegibah bersama juga bisa sob Udah disediain area untuk kongkow together sambil barbekuan Asik pan, sekali-sekali mah ngegibah di alam sob Jangan dipos ronda mulu, gak berkualitas pisan Buat kalian yang berminat barbekuan, kalian bisa request open kitchen juga loh sob Staycation bareng keluarga atau temen-temen gak bakalan bosen juga Karena udah disediain playroom atau ruangan bermain Di dalamnya udah disediain berbagai macam jenis permainan Seperti contohnya meja bilyard, tenis meja, foosball, air hockey, hingga dart game Sayangnya belum ada main kaleci ataupun adu gambar ya sob Kalau ucing baledog mah bisa ditaman Tapi ya sudah lah, never mind Meeting sambil meeting tentu saja bisa sob Kelengkapannya sudah disediakan Seperti bangku, meja, layar proyektor, dan sebagainya Pokoknya sudah memadai, tinggal dipergunakan aja Sekarang kita cus bahas glempingnya ya sob Kalau yang ini bernama glemping svada Penginapan bertipe glamour camping ini berkapasitas hingga 4 orang Untuk kenyamanan penginap sudah disediakan 1 queen bed dan 2 single bed Pas banget untuk satu keluarga kecil bahagia sejahtera yang mendukung program pemerintah keluarga berencana Tersedia meja dan kursi kerja di mana beberapa kelengkapan dan komplimen kamar berada Di antaranya seperti air mineral, teko pemanas, sendok gelas, beberapa minuman serbuk instan, dan tak lupa juga disediakan welcome snack Wah, cantik banget ini tampilan snacknya ya Bikin gak tega makannya Walaupun akhirnya akang abisin juga sih Tapi FYI aja ya Akang sambil berurai air mata saat ngahuapkennya Saking gak teganya sob Meskipun glemping, tapi kamar mandinya gak terpisah kok sob Kamar mandinya ini meskipun mungnya, tapi mencukupi kebutuhan kalian Sudah disediakan wastafel, shower, kloset, handuk, water heater, dan peralatan mani lengkap Semuanya terlihat higienis dan bersih terawat Di depan glemping telah disediakan 2 kursi untuk bersantai sambil menikmati keindahan pemandangan alam dan pegunungan tangkuban para husob Yang begini nih, baru namanya healing Penasaran kan spesifikasi lengkap dan harganya? Selengkapnya, bisa kalian cekidot di layar ya Inilah tipe glemping kedua dengan nama glemping netra Bisa dibilang secara tata letak dan desainnya, 11-12 alias plak-ketiplek hampir sama persis sama glemping sefada Bedanya hanya di kapasitas dan jumlah kasur aja sob Kapasitas ini hanya untuk 2 orang dengan 1 queen bed saja Cocoknya buat honeymoonan Fasilitas dan kelengkapan seluruhnya sama banget sob Nah, berikut ini spesifikasi dan harga lengkapnya ya Oh iya sob, mau dapet promo diskon gak? Kalian sebutin aja kode promo destinasi ID pada saat booking Biar kalian dapat diskon spesial sob Lumayan gede kok diskonnya Saking gedenya, kalian bisa pensiun dini loh sob Ya enggak lah, gak serius Kalau terlalu serius, ntar dikira akan jutek lagi Nah, promo ini berlaku untuk penginap yang booking melalui nomor whatsapp yang tercantum di layar Makanya buruan dan booking dari sekarang ya Gak cuma glemping kosob Tersedia juga tipe cabin bernama Zana cabin Untuk tipe cabin ini hanya ada 6 unit dengan kapasitas bisa sampai 6 orang Dengan tambahan ekstra bed Kabin delaksenan mewah ini terdiri dari 2 lantai Dimana lantai pertama ditempati oleh kasur besar merangkap ruang santai sob Ruangannya terlihat luas dengan desain interior yang terlihat minimalis namun tetap elegan Lantai pertama ini juga dilengkapi sofa, kursi, hingga televisi sebagai sarana hiburan Kasurnya ini juga berdampingan dengan jendela besar sob Biar pas kalian bangun tidur kalian bisa lihat pemandangan walaupun mata masih cilehan Mantap kan? Beranjak ke lantai 2 melalui tangga dari bawah, kita bisa temukan ruang dapur dengan peralatan cukup lengkap sob Dari mulai kulkas, microwave, kompor, peralatan masak dan makan, serta meja dan kursi makannya Tak hanya itu, di lantai 2 ini juga tersedia balkon yang menghadap langsung pada pemandangan alam Kamar mandi sudah pasti tersedia juga Dengan peralatan lengkap seperti di gelemping tadi Untuk spesifikasi dan harga selengkapnya ada di layar ya sob Siang menghilang, sore menjelang dan malam pun datang Ternyata suasana malamnya gak kalah cakepnya Karena dihiasi lampu-lampu cantik di berbagai penyuru Trisara Resort & Glamping Shop Saik banget kalau saat seperti ini diisi dengan bercengkrama sambil barbekiwan Gak percaya, lihat aja nih cuplikannya Pagi pun datang, hari pun berganti Saat yang tepat untuk sarapan pagi Ngomong-ngomong, kalau kalian nginepnya weekend Sarapannya bertema buffet alias prasmanan atau comot olangan Tapi berhubung kita nginepnya weekday Jadi sarapannya diantar petugas ke kamar kita Dan petugasnya ikut sarapan bareng kita Ya enggak dong, kalian mangaco aja Terlalu lama sendiri kah? Minta ditemenin gitu Sarapannya ini merupakan sarapan para sultan yang berupa nasi goreng French toast dengan selai Serea, omelette, susu, dan jus jeruk Dengan potongan buah-buahan sebagai pencuci mulutnya sob Meskipun lagi liburan Gak berarti seharian kalian nangkarak bengkang Bari ngusap-ngusap beteng nepi kah herang Dalain batu akik atuh Makanya di Trisara Resort Disediakan beberapa aktivitas untuk mengisi liburan kalian Selain ada playroom dan trampolin yang tadi akan bahas Ada juga Flying Fox Nah, seperti biasa Si babang kita tumbalkan Berhubung kita belum punya model lagi sob Susah loh Cari model yang mau dibayar pakai nasi bungkus doang Dan enggak boleh nambah Ini doang si babang yang mau dibayar pakai doa Didoain selama sampai tujuan aja Mau dia, emang mauan orangnya sob Selain Flying Fox Kalian juga bisa berkeliling area Dengan menggunakan ETV Asik loh sob Pakai ETV Gak usah takut ya Gampang kau nyetir ETV Pokoknya Di sebelah kanan itu gas Nah, kalau remnya Akang jelasin di video selanjutnya ya Itu juga kalau ingat Pokoknya Jangan berhenti ngegas sebelum akang jelasin Oke Sebelum kita pulang Kita mau icip-icip hidangan di cafe dan restonya sob Yang bernama Teras Cafe Di antara yang kita pesan yaitu Tenderloin soto bandung dan juga soto ayam Keduanya dihidangkan dengan kuah tertisah Kenapa dipisah? Ya biar kangen lah Selain itu juga ada iga garam rasa Yang enggak disangka-sangka iganya itu gede banget sob Kira-kira segede transformer Optimus Prime lah Gede Gak nanggung-nanggung sob Nah, kalau buat dessertnya Ada colenak dan putu ayu Biar gak keselak kita pesan minuman juga Yaitu Magic Fresh Strawberry Groovy Dan Trizara Coffee Milky Semua hidangan yang kita ulas disini Adalah hasil kreasi Chef Danny ya sob Makanya gak heran sob Secara penampilan setiap makanannya Ditata dengan sangat cantik dan estetik Gak cuma rupanya Tapi juga rasanya emang rasa yang otentik Yang sudah mendapatkan upgrade Jadi, meskipun kita udah akrab dengan rasanya Tapi tetap beda level kelezatan ya sob Di bagian perdagingan Rasanya empuk banget sob Meleleh di mulut Giginya masih ngunyah Eh, dagingnya udah hilang Akang lupa ternyata sob Dagingnya udah akang telenduluan Akhirnya akang megap-megap aja Jika lauk gurame kasaatan Secara perkuahan pun Rasanya ini gurih Namun tetap delicate sob Delicate Delicate bahasa indonesianya apa ya? Yaitulah pokoknya Smooth gitu sob Tentu kalian juga udah tau Makanan tradisional Colenak dan putu ayu kan Makanan sesederhana ini Juga ikut dapet upgrade To the next level Sehingga terlihat lebih mewah Dengan rasa yang memanjakan lidah Asli enak pisan sob Tapi Gerentes hati akang berkata Kok akang merasa gak layak ya Makan hidangan seindah ini Ternyata Begini ya Rasanya makan sambil minder Oh iya sob Kalau kalian berminat Mencoba masakan dan hidangan Karya chef Denny di teras cafe Bisa langsung mampir Tanpa harus menginap sob Pokoknya akang jamin Rasa hidangannya juara Alias madep bin hadem Extension muagaga sob Bagi kalian yang sedang Merasakan gejala-gejala Seperti Makan tak kenyang Tidur tak sleeping Tandanya harus healing Ke Trizara Resort & Glamping Walah Iklan banget ya Tapi Beneran kosob Trizara Resort Emang cocok banget Buat staycation Bareng pasangan Ataupun keluarga Baik secara lokasi Keindahan Dan keramahan Menjamin kenyamanan kalian Selama liburan Langsung aja Booking lewat WhatsApp yang tercantum Di layar Dan jangan lupa Sebutkan kode Destinasi ID Pada saat pemesanan Buat dapetin diskonnya Oke deh Sekian dulu Video kali ini Jangan lupa buat Like, Comment, Share, dan Subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Babarabai Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax